Dajjal akan turun ke muka bumi dengan membawa kesesatan kepada umat manusia sebagai tanda datangnya hari kiamat. Akan banyak manusia terkena tipu daya Dajjal dan akhirnya menyesal dalam kesiasiaan. Tahukah sahabat, berasal dari bangsa apakah Dajjal ini? Mengapa dirinya memiliki kekuasaan dan kekuatan untuk menyesatkan manusia? Dalam video ini, kita akan mengulas silsilah Dajjal sejak kelahirannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat yang dirahmati Allah, sebagaimana diterangkan dalam buku huru hara hari kiamat tulisan Ibnu Kasir, menurut riwayat Abu Is'atir Miji dari Abu Hurairah Rasulullah bersabda, Ada tiga hal yang apabila telah muncul terjadi, maka iman seseorang yang sebelumnya tidak beriman, tidak bermanfaat bagi dirinya, atau dia tidak mengerjakan kebaikan dalam masa imannya, Dajjal, Dabah, dan terbitnya matahari dari barat. Sanat hadis ini menurut Ibnu Kasir, bersifat sohe'eh. Dijelaskan dalam buku Ihzaru al-Masih ad-Dajjal, disebutkan Dajjal lahir dari hasil hubungan ketika ibunya sedang menstruasi. Lalu terjadilah kehamilan sebagai pengaruh perbuatan iblis. Kala itu, pada malam yang menakutkan, diiringi hujan dan angin yang kencang. Pasangan suami istri itu mendengar suara dari patung sapi betina, yang mereka anggap sebagai Tuhan mereka. Kemudian patung itu memberitahu kepada mereka, akan kelahiran seorang anak. Setan mengetahui keinginan suami istri itu, yang sedang mendambakan sosok seorang anak laki-laki, selama 30 tahun. Karena itu, setan memperdaya berhala itu. Seakan-akan, memberi karunia anak dan meminta korban sebagai persembahan, sebagaimana digambarkan oleh Rasulullah s.a.w. ayah dan ibu Dajjal itu melewati pernikahannya selama 30 tahun, tanpa melahirkan satu anak pun. Kemudian lahirlah dari mereka seorang anak laki-laki yang buta sebelah matanya. Ia menjadi orang yang paling berbahaya, dan paling sedikit manfaatnya, bagi kedua orang tuanya, dan bagi umat manusia. Kedua matanya tertidur, tetapi hatinya terjaga. Sahabatku seiman, tidak berlangsung lama pasangan keturunan Yahudi penyembah sapi emas ini pun, memiliki anak laki-laki, dengan kondisi mata yang cacat. Bayi itu selalu tidur sepanjang hari, dan jarang bangun. Sejak kelahirannya, Dajjal tidak mau menyesui dan selalu tertidur, hingga mengakibatkan payudara ibunya, mengalami pembekakan hebat dan sakit parah. Dua bulan kemudian, ibunya meninggal karena air susunya, tidak diminum Dajjal. Ayah Dajjal berpostur tinggi, gemuk, dan memiliki hidung seperti paruh buru. Sedangkan ibunya berbadan gemuk, kedua tangannya panjang, dan memiliki payudara yang besar. Sejak kecil, Dajjal sangat membahayakan kedua orang tuanya, dan juga umat manusia. Bukan hanya ibunya saja yang merasakan kesengsaraan, kali ini sang ayah pun merasakannya. Saat itu ketika malam hari, Dajjal terbangun setelah selama kira-kira empat tahun, hanya tertidur saja. Dajjal bergerak merangkak seperti balita, ia merangkak ke arah patung-patung berhala, kemudian tidur di sisi patung itu. Ketika ayahnya bangun keesokan harinya, dia sangat terkejut, karena dia mendapati anaknya tertidur, di pangkuan patung Tuhan mereka. Ayahnya kemudian memanggil para tetangganya, dan berita itu menjebar luas. Penduduk sekitar berbondong-bondong datang, untuk menyaksikan hal tersebut. Kemudian hakim kota mendengar, dan ingin memiliki anak itu, yang dianggap dapat membawa keberkahan. Maka diutusnya mata-mata, untuk membuat siasat, dan dipanggillah ayah Dajjal, kepada hakim kota, dan dipaksa untuk mengaku bahwa kabar itu, adalah hasil rekayasa dirinya semata. Dan ayah Dajjal dipaksa untuk mengaku bahwa dirinya lah, yang telah mengangkut anaknya, kemudian menaruhnya di pangkuan patung sapi itu. Karena ayah Dajjal tidak mau menuruti permintaan sang hakim, ia kemudian dipenjara, dan mendapatkan siksaan. Sementara Dajjal diambil oleh hakim, dan dirawat di dalam istana. Selama menghadapi siksaan di penjara, ayah Dajjal tidak kuat, sehingga ia terpaksa mengakui kebohongan itu. Setelah ia dengan terpaksa mengakui kebohongan itu, ayah Dajjal pun diusir dari istana, bahkan tinggal ia sebatang kara, karena ulah anaknya itu. Disinilah, ketika dalam keterlasingannya itu, sang ayah Dajjal meninggal dalam penderitaannya. Dajjal kini berada di dalam istana selama kira-kira satu tahun, satu bulan. Sejak itu juga, negeri Samirah dilanda bencana dahsyat. Terjadi gempa di dasar laut, yang menimbulkan tsunami yang sangat hebat. Seluruh negeri itu hancur porak-poranda, diterjang banjir. Nyaris tidak ada penduduk pulau itu yang tersisa. Allah subhanahu wa ta'ala memusnahkan negeri itu, karena perbuatan penduduknya yang menyembah berhala, dan maksiat yang melampaui batas. Kemudian Allah memerintahkan malaikat Jibril, untuk menyelamatkan anak itu, dan membawanya ke sebuah pulau terpencil, yang terletak di tengah-tengah lautan luas, yang disebut Laut Yaman. Dan malaikat Jibril juga diperintah untuk merawat Dajjal, dengan memberikan susu dari surga, menggunakan jempolnya. Menurut Dr. Isa Daud dalam bukunya yang berjudul Kemunculan Dajjal di Sigi Tiga Bermuda, Dajjal lahir 100 tahun sebelum kelahiran Nabi Musa AS. Ia terlahir dengan nama Musa. Kata ini, diambil dari bahasa Mesir yang artinya terapung. Karena Dajjal pada masa kecilnya terapung di atas air, ketika bencana tsunami di negeri Samirah. Nama lengkap Dajjal adalah Musa Samiri, yang artinya, Musa dari negeri Samirah. Jadi sahabatku seiman, ada dua Musa yang populer di kalangan Bani Israel, yakni, Musa bin Imran yang sudah kita bahas pada video minggu lalu, beliau merupakan seorang imam besar di Baitul Magdis, dan Musa Samiri, yang merupakan cikal bakal Dajjal dan utusan Iblis Laknatullah. Sahabat seiman, Pulau yang didiami Dajjal ini terkenal dengan nama At-Su'ban al-Rahib wa'ad-Dabah al-Halba, yakni sebuah pulau yang terdapat ular mengerikan dan hewan berbulu tebal. Hewan ini disebut sebagai Ad-Jasasah, yang bisa berbicara layaknya manusia. Dan hewan melata yang berburu lebat inilah yang menjaga selama Dajjal mendiami pulau itu. Pulau ini berukuran kecil, bagaikan tumpukan bebatuan. Pulau itu terpisah dari gugusan pulau-pulau yang banyak jumlahnya. Dajjal sepanjang hari, sepanjang tahun, selalu tidur layaknya penghuni gua. Sahabat kusiman, ada juga yang menceritakan bahwa pada usia muda, keluarlah Samiri dari persembunyiannya. Sejak saat itu, Samiri punya cita-cita yang aneh. Ia bercita-cita ingin menjadi Tuhan, dan agar manusia menyembahnya. Ini dikarenakan Samiri punya keistimewaan-keistimewaan, berkat pergaulannya dengan Malika Jibril. Di samping itu, Samiri punya kelebihan dari Allah berupa kecakapan luar biasa, dan kesehatan yang abadi. Diriwayatkan Dajjal tidak pernah tua dan pikun. Setiap mencapai usia 100 tahun, akan menjadi muda kembali. Itulah, antara lain kelebihan dari Allah yang diberikan kepada Dajjal Samiri. Maka dalam perjalanannya yang pertama ini, Dajjal berkeinginan mendatangi guru-guru sihir ternama, dan berguru kepadanya. Di antara guru ternama itu seorang penyihir dari Yaman. Hasil dari belajar kepada gurunya itulah, Dajjal berhasil mengalahkan para ahli sihir di Mesir. Dengan dasar inilah, hingga kini Dajjal sebagai ahli sihir, tiada duanya di seluruh dunia, di samping penguasaannya pada teknologi. Dalam perjalanannya, Dajjal selalu datang pada setiap masa kenabian untuk menyesatkan umat manusia. Pertama kali ia pernah menyesatkan Bani Israel dari penyembahan Allah kepada patung sapi dari emas. Padahal ketika itu, sudah ada Nabi Harun sebagai pembimbing ruhani di tengah-tengah mereka, dan juga Nabi Musa yang ketika itu sedang bermeditasi di Bukit Tursinah. Pada zaman Nabi Isa, ia pun datang, namun diusir oleh Nabi Isa. Tapi kembali lagi 33 tahun kemudian, untuk misi penyesatan setelah Nabi Isa alaihi salam diangkat oleh Allah. Penyesatan Musa Samiri atau Dajjal selalu masalah akidah. Sejak saat itu, Bani Israel mayoritas tidak lagi menyembah Allah yang mahat tunggal, melainkan lahir konsep tiga pribadi Tuhan atau Trinitas. Samiri menyebarkan gagasan ini melalui murid kesayangannya yang bernama Paulus atau Saul, yang kemudian mengaku dirinya sebagai rusul. Pada sejarahnya, Saul merupakan musuh Nabi Isa alaihi salam, sama seperti Samiri. Saul dilahirkan dan hidup di tengah-tengah keluarga Yahudi yang suka menyembah anak sapi. Di samping itu juga, Saul hidup sebagai seorang filosof pagan yang memadukan antara filsafat Yunani dan ajaran Yahudi. Pada masa Rasulullah SAW pun, Samiri pernah mendatangi dan hidup dengan para sahabat. Ia memiliki nama Samaran di Hyatul Kolbi. Umar bin Khattab bermaksud membunuhnya, namun Rasulullah melarang sama seperti Nabi-Nabi terdahulu. Musa dan Isa selalu membiarkannya. Dalam berbagai riwayat, Dajjal kelak akan dibunuh oleh Nabi Isa alaihi salam atas izin Allah ta'ala di akhir zaman. Peristiwa ini menjadi salah satu tanda terjadinya hari kiamat. Sahabatku seiman, Dajjal bukanlah jin ataupun makhluk lain. Tetapi ia manusia yang ditangguhkan ajalnya seperti halnya Nabi Isa alaihi salam. Keluarga Dajjal, ayah dan ibunya adalah penyembah berhala. Mereka menyembah berhala bermetuk sapi betina yang terbuat dari emas. Baiklah sahabatku seiman, begitulah kisah sisilah Dajjal yang bernama lengkap Musa Samiri. Mudah-mudahan, Allah berkenan memberi rahmat dan taufik kepada kita. Sehingga kita semua bisa selamat dari fitnah Dajjal di akhir zaman nanti. Mohon maaf, jika banyak sekali kekurangan dalam presentasi kali ini. Sampai jumpa pada kisah Islami berikutnya. Saya akhiri, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih telah menonton!